Intro Terkait dengan berjalannya infrastruktur pembangunan di pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang sebelumnya mengalami kendala soal bedimnya waktu untuk pengerjaan sehingga dapat membuat pekerjaan dianggap tidak maksimal dalam bahasa pengerjaannya. Bahkan beberapa diantaranya terancam tidak selesai tepat waktu. Dugaan sementara kejadian tersebut dipicu dengan lambatnya proses pengajuan lelak dan sebagainya sehingga membuat persoalan tersebut tak bisa dihindarkan. Hal itu berkesesuaian dengan pembangunan tahun lalu. Beberapa rekanan kontraktor tahun lalu sempat menggeluh terhadap bedimnya waktu pengerjaan sehingga dikhawatirkan pembangunan tersebut tak maksimal saat dikerjakan. Andrik Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengatakan hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadi keterlambatan waktu dan berbagai kendala yang berkemungkinan bisa saja terjadi sehingga terkesan menjadi hambatan saat pembangunan tersebut dijalankan. Untuk itu kita juga mengharapkan agar seluruh OPD terkait bisa bekerjasama dalam mempercepat pengimputan tersebut hingga 31 Maret 2024 mendatang. Sejauh mana prosesnya kami kurang paham, bukan kurang paham ya, cuma sekarang masih dalam sistem pengimputan RUP. RUP sekarang pengimputan karena sistem RUP sekarang melalui terintegrasi dengan SPDRI. Secara teknis kami sudah surati bertanggal 29 Desember 2023 dengan surat Pak Bopati, yakni percepatan pelaksanaan dengan judul Percepatan Pelaksanaan APBD tahun 2024 dan laporan realisasi perjalanan P3DR tahun 2003. Dalam surat ini kami menekankan, yang pertama, segera menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan atau RUP masing-masing OPD pada sistem informasi rencana umum pengadaan agar pelaksanaan APBD 2024 bisa dilaksanakan. Yang kedua, diminta kepada PPKOPD dalam penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan permintaan KPKI dalam hasil review itu terbatas kehelir nomor sekian-sekian tanggal 16 Oktober 2023. Itu juga untuk perencanaannya. Yang ketiga, kami minta segera mengusulkan kegiatan lelak atau tender tahun 2024 ke bagian pengadaan barangan jasa untuk diproses, terutama kegiatan fisik yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Jadi itu kemarin kami di akhir tahun 2023 kami sudah membuat surat yang baru kami sampaikan di awal 2024 cuma kendala di lapangan waktu RUP karena ini sistem baru terintegrasi dengan SPDRI banyak kendala di lapangan kemarin apalagi kita ada pergeseran waktu pergeseran sistem tidak bisa kita buka. Nah, jadi kendala tapi tetap kita laksanakan. Sementara itu, melalui percakapan via WhatsApp Sekda Rokan Hilir Fauji menyebutkan bahwa dirinya sudah meminta agar seluruh kepala OPD bisa bergerak secara maksimal untuk melakukan pengimputan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di LPSI Rokan Hilir Riau untuk tahun 2024. Dari bagian siap-iap Rokan Hilir Riau TV Nyaburu Handoko Afriyadi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.